Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang bertindak selalu komandan pasukan penyibaran adalah Serda Arif Nijansoro saat ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 01TP Kodim 1406 Wajo dilahirkan di Jakarta tanggal 28 Juli tahun 1922 Seperti yang kita lihat bersama anggota Pasgibra kaget bersiapan membentuk tanda tambah atau bentuk tapak darah dalam sebuah perisai tapak darah yang merupakan simbol dari keseimbangan antara alam makro dan mikrokosmos berbagai daerah di Indonesia tapak darah juga sering digunakan untuk menghilangkan wabah baik yang menyerang manusia, hewan, dan tubuhan sedangkan perisai merupakan alat untuk membela diri atau sarana proteksi diri dari berbagai bahaya selain tapak darah dapat pula diartikan sebagai palang hijau yang merupakan simbol dari rumah sakit atau tenaga kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab yang bermakna pemerintah Kabupaten Wajo dan segenap tenaga kesehatan Kabupaten Wajo bekerjasama dengan keras untuk melindungi masyarakat dari wabah virus COVID-19 melalui berbagai cara dan upaya untuk memutus mata ratai penyebaran virus COVID-19 selamat menikmati 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 Perayaan tanggal 17 Agustus tahun ini adalah yang kedua kali dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Saat ini kita ibarat berperang dengan musuh yang tidak nyata berupa virus corona, ucapnya. Disampaikan bahwa pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terus bahu-membahu bertahan dan berupaya untuk meminimalkan potensi penularan COVID-19 dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan, prokes, dalam aktivitas keseharian. Saya juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Sulawesi Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi. Sebab partisipasi kita semua telah menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ini. Dengan harapan setelah keterpurukan ini, kita dapat bangkit melakukan upaya-upaya pemulihan. Jelasnya, krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, kata dia, memberi dampak signifikan pada stabilitas ekonomi dunia hingga perekonomian daerah. Untuk itu, kita bergerak cepat menyalurkan berbagai bantuan sosial dan melakukan realokasi belanja daerah untuk program prioritas dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, kata Amran Mahmud. Orang nomor satu di Bumi Lamadu Keleng ini mengajak untuk menjadikan semangat hari kemerdekaan tahun ini, sebagai motivasi untuk menyatukan potensi kekuatan, yaitu untuk menjaga dan tetap mendorong agar semua mampu bertahan, termasuk menjaga geliat perekonomian yang sudah mulai memperlihatkan tren pertumbuhan positif hingga di atas 7 persen pada kuartal 2021. Mari kita jaga mata rantai distribusi barang dan jasa, kita dorong peningkatan produksi hasil-hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok, serta menciptakan suasana kondusif agar investasi terus mengalir ke Sulawesi Selatan yang akan membuka kesempatan kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan, terangnya. Yang bertindak selaku kumandan kelompok Musa Azala, Abinda Muhammad Darmawan Ciasya, dilahirkan di Sengkang tanggal 30 November tahun 2004, utusan dari SMA Negeri Pujuh Wajuh, putera dari pasangan, nama ayah serma Purnawirawan Syam Syedindi, pekerjaan Purnawirawan TNI Adi, dan nama ibu Indar Wati M, pekerjaan IRT. Yang bertindak selaku komandan kelompok bangsa 1 adalah Adinda Andi Fadila Az-Zahra A'el, dilahirkan di Palopo tanggal 10 Juni tahun 2004, utusan dari SMA Negeri Pujuh Wajuh, putera dari pasangan, nama ayah Almarhum Andi Rabi Api, dan nama ibu Andi Fadiman Yeli, pekerjaan IRT. Yang bertindak selaku komandan kelompok bangsa 2 adalah Adinda Andi Ratu Majid, dilahirkan di Sengkang tanggal 30 September tahun 2004, utusan dari SMA Negeri Pujuh Wajuh, puteri dari pasangan, nama ayah Abdul Majid, pekerjaan IRT swasta, dan nama ibu Andi Nisda, pekerjaan IRT swasta, yang bertindak selaku komandan kelompok bangsa 1. Amran Mahmud mengungkapkan, pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, relawan, dan elemen lainnya. Mari kita tanggap atas segala dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, termasuk membangun rasa peduli terhadap sesama, saling menjaga untuk tidak menjadi bagian dari semakin masifnya penularan COVID-19, tuturnya. Terkait vaksinasi, Amran Mahmud mengungkapkan gerakan peningkatan cakupan vaksinasi dalam rangka mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity disulsel dan wajuh pada khususnya mesti disukseskan bersama. Terima kasih.